Disduk Capil Kabupaten Bengkalis mengupayakan perekaman KTP mencapai 100% di tahun 2023. Saat ini perekaman KTP EL sudah hampir 98% dan 2% sisanya merupakan penduduk pemula yang tahun ini berusia 17 tahun. Disduk Capil Kabupaten Bengkalis terus mengupaya pelayanan agar masyarakat Kabupaten Bengkalis memiliki KTP EL 100% di tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan baik berbasis online maupun program pelayanan jemput bola atau cepol. Saat ini Disduk Capil Bengkalis telah melakukan perekaman KTP EL mencapai 98% sementara sisanya merupakan penduduk pemula yang tahun ini genap berusia 17 tahun. Kepala Disduk Capil Kabupaten Bengkalis, Ismail mengatakan ada beberapa penduduk di desa belum melakukan perekaman dan akan diupayakan untuk perekaman KTP EL. Dengan cara pelayanan jemput bola atau jemput? Untuk pelayanan kartu tanda penduduk elektronik, pertama yang dicetak maksud saya, itu kita akan upayakan bisa mencapai 100%. Saat ini kondisinya sudah sekitar hampir 98%. Yang 2% itu adalah penduduk pemula. Penduduk pemula ya Pak? Yang tahun ini akan berusia 17 tahun. Artinya itu akan kita selesaikan di tahun ini, mudah-mudahan bisa kita tumutaskan 100%. Di samping itu juga masih ada penduduk-penduduk yang sudah dewasa, yang mungkin mereka juga belum melakukan perekaman. Kita sisir sekarang sampai ke desa-desa dengan melakukan layanan jemput bola. Seperti minggu yang lalu, kita dapat informasi di Kecamatan Bukit Batu, di desa Sungai Selari, ada orang tua yang belum punya kereta penduduk, tapi kakaknya sudah ada. Kita langsung turun ke sana, dari sini kita turunkan anggota pada hari Sabtu, langsung melakukan perekaman. Dan langsung dicetakkan ke TPL-nya. Jadi ini upaya-upaya ini kita lakukan memang bagaimana kita, masyarakat kita ini semuanya memiliki dokumen kependudukan. Terutama kadut-kadut penduduk, akta kelahiran, kia bagi anak. Sehingga nanti tidak ada kendala dalam mengakses layanan publik. Dan itu kita mudahkan. Kita berupaya bisa melayani masyarakat itu secepat-cepatnya, dengan semudah-mudahnya. Di Suduk Capil, Bengkalis terus berbenah dalam mempermudah pelayanan KTPEL kepada masyarakat. Setelah itu tersedia layanan molduk, kampung mandiri, simpel online, simpel kolaborasi, simpel pintar, simpel goto school, buah hati, dan pakem lentera. Dari Bengkalis, Dede Moko, dan Defra Creativi melaporkan.